Halo guys, balik lagi dengan Roxy, disini kali ini gue main game Gun X-Dimension ini game anime style shooter gitu bro dan ini bukan game mobile Pak ya, ini game PC dan sayang banget ini bahasanya masih bahasa Cina, oke langsung aja kita start play kita coba, ini gue baru main BTW dan oke, kita coba, semoga aja sih koneksinya gak begitu ngelag ya, soalnya ini servernya ada di China China, China, oke here we go, ini senjata-senjatain apa anda, aduh, ngerti ya bos oke, itu karakter gue disana ini harus nunggu dulu apa gimana, oke oke, here we go, cute banget game bentar, siapa tuh, teman gue kah ini, jadi gak ada ADS ini, jadi nge-zoom doang tuh ya kalau misalnya kalian klik kanan untuk tipe-tipe game shooter ini game, imut banget, ini cute, kawaii oke, ini masih tutorial sepertinya, masih training wuuu, sexy oke, disurapan, gue pake senjata AR itu dan dilengkapin 2 senjata ya, ini shotgun mungkin apa gimana tuh oke, dapet aksesoris lain pak, iha, dapet 2 oke, ini pistol tapi gayanya dia megang senjata itu agak lucu juga sih ya tapi pokoknya imut banget loh gue tembakan kok tegul eh, oke bisa melompat juga tembakan melompat juga bisa, wah gini, nahan recoilnya juga cukup keren ini kayak zombie survival gitu kayaknya ya, gitu ini gak ada musik ya gua gak bisa lemparin geranat gitu ya, apa ada geranatnya gitu, coba oke, oke, gak ada, ternyata G dan juga Ki kayak semacam geranat gitu Ki, oh itu dia gapanya Derman ya dua gabi misalnya ini mungkin nope what the hell itu gimana waaah ini mau saya keli, waduh Pak Ani lah, itu pada gebuk kenapa lemparin itu sebentar masalah gue apa ini 6 G kan oke what wah ini bossnya nih, yang ini bossnya ternyata nemak pake vessel wucu gue masih kurang ini map baru dan here we go kita kayaknya gak defense gitu ya sepertinya nih eh ini monster ngapain ini gue kayaknya ditemenin bot deh, namanya ngancok banget gitu gimana sih waduh Pak aku gue bawa pistol lagi dong lucu ya pistolnya ini come on, come on, come on air squat monsternya tebal-tebal ность wah meskipun ini game game super cute banget untuk tipe-tipe game FPS atau tipe-tipe game syutar gitu ya cuman itu kenapa gameplaynya berasa agak sedikit ngebosenin aja gitu ini nggak ada musiknya BTW gila banyak banget area juga ternyata gua kira milih sempat nah lu nampan jenis apaan kau gua masih belum ngerti itu granatnya buat apaan gua nggak tahu apa gitu granat apa apa-apaan coy pokoknya gue tekan G itu G kan biasanya digunakan untuk granat kan ya untuk game-game shooter dan mapnya pun juga bisa dibilang kecil banget ya terlalu sempit sih tapi nggak tahu juga lah kalau misalnya ada fitur lain di game ini apa cuman emang battle kayak begini doang kayak survival battle gitu kita bertahan dari serangan pala para monster ini I don't know about that lah gua mati waduh delay-nya parah itu Pak oke new weapon wuuu suaranya jadi mantep ini agak delay sih ini karakternya juga banyak ya guys karakternya nggak udah hanya ini doang ini emang karena emang awal-awal doang jadi cuman bisa pakai karakter ini judul-judul beredet aduh ngeri letak sumpah gua sama suara senjata yang ini berbanding yang lebih suka yang ini bos pistolnya lucu banget ngerti-ngerti gua tuh nggak ada ledakan pula apa gimana itu Hup Wow Ini orang enak main banget nih Wow Ya di Kita gak baliknya mata lho di Ini gak bisa nyebrang pula nih sempit banget What Ini dia bossnya nih Ini dia bossnya kira keluar juga tuh Oh my god Oh belum bosan kayaknya Aku juga ternyata ya Attack Wah ini belum raja aja Gede banget asli Wow Ini dia nih mungkin Tebel banget weh oh iya yang ini guys Yang ini ternyata guys Sama aja sih sama stage 10 Ya rajanya ya Saya 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 Oke gue ngeheal dulu pak Saya izinkan saya ngeheal Oke udah full Dan itu spot ngeheal nya Kayaknya random Oke Kayaknya clear juga Oke guys jadi ini dia game Gun X Dimension nya Menurut gue pribadi meskipun ini game nya Kawaii atau imut ya untuk game Tipe-tipe shooter gitu Tapi sayang banget menurut gue gameplaynya tuh agak sedikit Bukan sedikit ngebosenin sih udah ngebosenin banget cuy Kalau misalnya battle nya cuma gini-gini doang Mana map nya juga sempit banget lagi Jadi kita cuma harus bertahan Dari serangan monster Dan ya that's it itu doang cuy Dan itu pun juga bertahan di map yang sempit banget pak Tapi gak tau kalau misalnya di level tinggi ya Kali aja gameplaynya beda gitu loh Ada fitur yang lain lagi Yang lebih menarik daripada yang Gue coba barusan pak So sekian dulu untuk video gue kali ini Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax